Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa, setelah adanya jadwal dari pemerintah terkait larangan mudik pada 6 Mei mendatang, warga Mamuju Tengah memilih mudik lebih awal dengan menggunakan transportasi laut dendara. Larangan mudik kembali diperketat pemerintah pada 6 Mei 2021 mendatang. Sejumlah warga di Kabupaten Mamuju Tengah memilih mudik lebih awal lantaran adanya himbawan dari pemerintah terkait adanya larangan mudik. Pemerintah melarang mudik lantaran akan menimbulkan tingkat kerumunan dan bersikoh meningkatnya angka penyebaran COVID-19. Di Mamuju Tengah, warga memilih mudik lebih awal menggunakan transportasi darat dan laut. Di jalan Poros Topoyo, desa Topoyo, terlihat para pengguna motor dan bus lalu lalang untuk mudik. Sementara itu, melalui transportasi laut, pemudik akan menggunakan kapal penyebrangan di pelabuhan kecamatan Babana untuk melakukan mudik lebih awal sebelum ada penyekatan dari petugas kepolisian dan dinas perhubungan. Kepala Dinas Perhubungan Mamuju Tengah menyampaikan dengan adanya himbawan dari pemerintah pusat terkait larangan mudik. Pihaknya sudah melakukan sosialisasi melalui media sosial, namun masih tetap menunggu arahan dari pemerintah daerah. Itu bahwa menangkalkan bahwa penyediaan mudik mulai tanggal 22 sampai 24 Mei. Nah padahal awalnya kan 6 sampai 17 ya. Nah itu makanya kita akan sikapi lagi nanti kami akan berhubung dulu dengan teman-teman Satgas COVID-19 dan menunggu informasi penetapan aglomerasi kita dari pemerintah produksi. Jadi pemerintah produksi kemarin menyampaikan bahwa nanti surat edaran kami tunggu sebentar, mudah-mudahan bulan minggu depan sudah ada. Tapi posisi sebelum ada adendum ini. Karena rapat kemarin tanggal hari Rabu, adendumnya muncul baru kemarin, Kamis. Nah sehingga mau gak mau dua hal ini kita harus lakukan. Pertama, kita memang menunggu surat dari pemerintah daerahnya provinsi. Kemudian kita akan rapat konsolidasi di Satgas COVID-19. Kemudian teman-teman dari kepolisian. Saat lantas juga kepolisian akan sebagai reding sektor dalam perjalanan ke dinasai. Dari memuju tengah Muhammad Aksan Maulana, Hanyus melaporkan.